Bagian 19, Sembuh Pernikahan berlangsung khidmat. Niah menatap dokter Arya yang telah selesai mengucapkan ijab kobul, kemudian baru doa. Lelaki ganteng berperawakan tinggi dan berwajah oriental itu mengenakan setelan jas putih. Sementara Niah memakai gebaya putih dengan make-up sederhana. Pernikahan mereka telah sah, walaupun tidak secara hukum, Niah sudah cukup bersyukur. Satu hal yang dipahami Niah dari pernikahan ini adalah, bahwa ia tak boleh mempunyai harapan bahwa Arya akan mencintainya dengan tulus. Pernikahan ini hanya karena rasa kasihan Arya kepadanya, juga karena dokter Arya mengkhawatirkan keadaan mamanya. Wajah ibu Rati tampak berseri, menyaksikan putri sematawayangnya yang telah menikah di depan matanya. Seakan rasa bersalah yang dulu selalu mengikutinya, karena ingin mencoba menggugurkan kandungan Niah, kini telah terbayar. Ah, bukankah saat keluar dari rumah dulu, Niah sedang mengandung. Lalu, di mana anaknya sekarang? Tiba-tiba pertanyaan itu muncul di kapal ibu Rati. Kenangan yang beberapa tahun ini, ia lupakan kembali satu persatu. Niah, Niah. Semua mata tertuju pada ibu Rati yang tiba-tiba berteriak-teriak memanggil nama Niah. Di saat bersamaan dokter Arya dan Niah beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri mamanya dengan wajah cemas. Dokter Arya diikuti Niah memapa perempuan parubaya itu menuju mobil dan membawanya pulang. Sepanjang jalan, ibu Rati tak henti-hentinya menyebut nama Niah seakan ia tidak melihat Niah di sampingnya. Anita yang turut menemani Niah dalam mobil mengusap-usap rambut ibu Rati yang basah oleh keringat. Wajah ibu Rati pucat pasih, seperti orang yang sedang bermimpi sambil meracau menyebut nama Niah. Niah hanya bisa menangis menyaksikan keadaan mamanya yang memprihatinkan. Ia merasa pengorbanan dokter Arya untuknya seperti sia-sia. Sementara dokter Arya mengemudi mobil dengan perasaan risau. Perasaannya berkecamuk. Pernikahan yang awalnya diniatkan untuk menolong Niah serasa sia-sia. Jika terjadi sesuatu pada ibu Rati, tentulah apa yang ia lakukan saat ini hanya akan menyisakan luka untuk mereka berdua. Raka menyesali keputusan terburu-buru yang dia ambil. Karena kekecewaan yang mendalam akan kegagalan cintanya terhadap dokter Pipit. Walaupun tak dapat ia pungkiri bahwa ia memang menyayangi Niah seperti adiknya sendiri. Tapi itu bukan cinta. Hah, semuanya jadi ruwet karenanya. Sesampainya di rumah, dokter Arya dan Niah yang masih mengenakan baju pengantin sibuk mengurusi ibu Rati. Arya kembali menyuntikkan obat penenang padanya. Sampai akhirnya, ia tertidur dengan lelehan air mata di sudut matanya. Mereka berdua duduk di samping ibu Rati dengan wajah cemas. Tak ada percakapan apa-apa antara mereka berdua. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Sementara Anita sibuk di kamar merapikan pakaian yang selama ini ia simpan di sana. Ranjang pengantin tanpa hiasan apa-apa karena perikahan yang mendadak. Bahkan, acaranya pun tak sampai selesai karena insiden ibu Rati tadi. Anita menatap foto sahabatnya yang terpajang di atas meja hiasnya. Wajahnya sumringah terlihat sangat bahagia saat itu. Terterasa air mata Anita menetes mengingat semua perjalanan hidup Niah yang begitu berat. Akankah senyum itu akan kembali dan kebahagiaan menyelimuti hidupnya lagi? Anita menarik nafas berat. Ada kekhawatiran akan nasib pernikahan sahabatnya itu dengan kakaknya. Anita khawatir Niah akan kembali terluka. Menjelang maghrib, Mbak Asri sibuk menyiapkan makan malam. Walau tak mengadakan pesta, setidaknya mereka bisa sedikit menikmati makan malam istimewa untuk menyambut menantu baru di rumah itu. Setelah sholat isya berjamaah, mereka makan malam bersama tanpa ibu Rati. Karena ia menginginkan makan malam di kamarnya saja. Entah apa yang terjadi padanya. Sehingga setelah terbangun, ia termenung dan menolak untuk bicara. Tapi terlihat tetapannya tak lagi kosong. Namun menggambarkan kesedihan yang mendalam. Dokter Arya dan Niah terus membujuknya untuk makan dan berbicara. Namun setiap ia menatap wajah Niah, tetesan bening kembali mengalir di kedua pipinya yang semakin kurus. Niah, maafkan Mama ya. Ucapnya tiba-tiba. Sontak Niah dan dokter Arya langsung mendekatinya. Kenapa Mama minta maaf? Mama tidak salah apa-apa. Niah yang seharusnya minta maaf. Mendung yang sedari tadi menggantung di sudut matanya akhirnya tumpah. Membasahi baju gamis hijau yang dikenakannya. Arya hanya mengelus pundak Niah tanpa kata. Mana cucu Mama? Mana dia, Niah? Cucu yang hendak Mama gugurkan dulu. Terdengar tangisi burati semakin pilu. Ada sesali yang mendalam tergambar di wajahnya. Sekarang ia sudah ingat semua yang terjadi. Sejak Niah pergi, meninggalkan rumah hingga ia kembali lagi. Dulu kepergian Niah membuatnya terguncang. Mengakibatkannya mengalami gangguan mental yang berkepanjangan. Niah tertunduk sedih mendengar pertanyaan mamanya. Teringat olehnya bagaimana anak yang sangat ia cintai, pergi meninggalkannya dengan cara yang cukup tragis. Niah menutup wajahnya sambil menangis terseduh. Tiba-tiba rindu membuncah di dadanya kepada bintang anaknya. Dia sudah pergi, Bu. Ia sudah lebih dulu menunggu kita di syurga. Ucap Niah terisak. Hanya tangisan pilu dari dua orang wanita itu. Saling bersahutan. Membuat dokter Arya tak mampu menahan lelehan air mata di pipinya. Dua wanita itu saling berpelukan dalam tangis. Sementara dokter Arya hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian mengharukan itu. Ada sedikit kelegaan melihat Ibu Rati mulai berbicara dengan normal dan mengingat kejadian yang menimpanya. Niah menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada mamanya hingga akhirnya pulang ke rumah dan menyaksikan mamanya menderita sakit. Setelah agak tenang, Ibu Rati akhirnya istirahat kembali. Arya menyelimuti wanita yang kini jadi mertuanya. Kemudian mengajak Niah untuk menemui Anita. Loh, Nid? Pakaianmu mau dibawa kemana? Tanya Niah heran melihat Anita mengangkat kopernya keluar dari kamarnya. Lah, aku kan harus pindah kamar. Masa sekamar dengan kalian? Ucap Anita tertawa. Dokter Arya dan Niah berpandangan kemudian tersenyum. Aku lupa kalau sudah nikah. Ups. Dokter Arya menutup mulutnya karena terlanjur mengucapkan kata itu. Ketiganya tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, Niah tertawa lepas. Arya dan Anita lega melihatnya seperti itu. Anita akhirnya pindah ke kamar tamu. Niah bersama dokter Arya masuk ke kamar mereka. Terlihat keduanya sangat lelah. Karena setelah akat, mereka sama sekali belum beristirahat. Suasana kamar terasa canggung. Setelah selesai mandi, Arya mengajak Niah sholat berjamaah seperti pengantin baru pada umumnya. Arya lalu berdoa untuk pengantin wanitanya itu. Dok, terima kasih atas semua pengorbanan ini. Aku memahami alasan dokter menikahiku. Aku tak akan menuntut apa-apa pada dokter. Aku tahu siapa aku ini. Ucap Niah dengan suara lirik. Arya tersenyum mendengar pernyataan istrinya itu. Perlahan ia mendekati Niah. Membuat wanita itu kikuk karenanya. Niah, apapun alasannya, pernikahan tetaplah pernikahan. Tak ada dalam agama kita pernikahan formalitas. Saat menikah denganmu, otomatis kamu juga istriku dan aku suamimu. Masing-masing kita mempunyai hak dan kewajiban. Ucap dokter Arya menatap mata Niah untuk meyakinkannya. Tapi dok, kenapa dokter mau melakukan semua ini? Dokter tahu betul bagaimana cerita hidupku. Bagaimana kelamnya hidupku di masa lalu? Bahkan untuk mengingatnya aku sendiri merasa jijik pada diriku sendiri. Ucap Niah mulai terisak. Us, jangan lagi kamu mengatakan itu. Ucap dokter Arya sambil menyentuh bibir Niah dengan telunjuknya membuat Niah semakin salah tingkah atas sikap lelaki yang baru menikahinya itu. Tapi, itulah kenyataannya. Aku merasa tidak pernah pantas ada di sisimu. Aku terlalu hina untuk orang sebaik dokter. Ucap Niah lagi. Sudahlah, tak perlu dibahas lagi. Sebaiknya kita istirahat. Pasti kamu sangat lelah. Jawab dokter Arya kemudian membetulkan selimutnya. Arya menyelemuti Niah yang sejak tadi ada di pinggir ranjang karena menjaga jarak dari Arya. Sikap dokter Arya yang begitu perhatian membuat Niah merasa tak enak hati. Bersambung Tidak. Bersambung